Kota Palopo memperingati hari jadi ke-21 pada minggu 2 Juli kemarin. Sejumlah kegiatan digelar dalam memeriahkan hari jadi ini. Salah satunya adalah karnaval budaya. Peserta karnaval berasal dari berbagai kalangan, mulai dari murid dan guru SD hingga SMP. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Wartawan Rebun Timur, Halik Mawardi yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan, Halik. Iya, Mei. Jadi, tepat pada minggu 2 Juli kemarin, Kota Palopo genap berusia 21 tahun. 21 tahun, Kota Palopo sebagai daerah autonom di Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, berbagai kegiatan digelar, memeriahkan maupun menyambut hari jadi Kota Palopo yang ke-21, mulai dari rapat paripurna, peresmian kantor, DPRD, salawatan, konser musik, Rokres yang nantinya akan digelar juga. Dan salah satunya yang banyak menarik perhatian warga adalah karnaval budaya yang digelar pada sore kemarin atau minggu sore kemarin. Dimana karnaval budaya ini mengambil star di lapangan gas Papalopo dan kemudian finish di lapangan atau stadion lagaligo Kota Papalopo. Di mana peserta karnaval menyukuri sejumlah ruas jalan sepanjang kurang lebih 1,5 km seperti jalan Obuto Sapaile dan jalan Salak. Menariknya, Mei, dimana peserta karnaval ini didominasi oleh murid maupun guru sekolah dasar dan sekolah menengah pertama serta peserta umum. Dimana para peserta yang berjumlah puluhan hingga ratusan orang dalam setiap kelompoknya itu kempak menggunakan baju adat, terutama baju adat yang ada di Sulawesi Selatan seperti baju adat lugu, baju adat bugis, hingga baju adat toraja. Bahkan peserta membawa hasil bumi dari daerah mereka masing-masing. Yang menarik pula ada juga etnis luar tanah lugu maupun Sulawesi yang saat ini berbukin di kota Papalopo yang turut meramaikan karnaval tersebut seperti etnis dari saudara kita dari Tiongkok, Jawa, Bali, hingga Lombok. Bahkan mereka menggunakan baju tradisional masing-masing dan menampilkan alat musik mereka masing-masing. Bahkan etnis dari Tiongkok itu menampilkan penampilan barongsai yang banyak menyita perhatian masyarakat segitu pun juga dari komunitas Lombok yang menampilkan atraksi juga dari komunitas Jawa dan Bali. Kota Papalopo sendiri saat ini sudah berusia 21 tahun di mana Kota Papalopo sebelumnya merupakan kota administratif dan merupakan ibu kota Kamu Paten Luhu namun pada tahun 2022 yang lalu Kota Papalopo ditetapkan sebagai daerah otonom baru di Provinsi Sulawesi Selatan. Demikian laporan dari Kota Papalopo. Baik, terima kasih Rekan Holik Mawar di atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!